Intro Sebuah kabar dari negara tetangga kita Malaysia Beredar di media sosial tentang sebuah petisi di kalangan rakyat Malaysia Untuk mencalonkan Habib Ali Zainal Abidin Alhamid Sebagai mufti wilayah persekutuan Malaysia Kurang lebih petisi tersebut ditanda tangani lebih dari 40 ribu warganet Malaysia Menanggapi hal ini Habib Ali Zainal Abidin Alhamid menyampaikan tanggapannya Dengan sikap tawadu beliau lebih menyarankan kepada ulama yang memang ahlinya diusul fikir Berazaskan ahlu sunnah wal jamaah Mengikuti akidah al-imam abul hasan al-ashari Dan bermahzabkan syafi'i Sebagai mana mazab yang dianut warga Malaysia pada umumnya Jabatan sebagai mufti itu adalah tugasan yang begitu berat Disebabkan oleh karena tanggungjawabnya kepada Allah SWT adalah besar Ajar'u'kum al-futia'a Ajar'u'kum al-nar Yang ini diingatkan oleh Nabi Peringatan yang begitu Menggerunkan Tentang Orang kalau tidak berhati-hati Didalam Memberikan fatwa Jadi dengan begitu Itu adalah tugasan yang Sangat berat Untuk dijalankan Dan saya yakin di luar sana ada orang-orang yang lebih berkelayakan Di Malaysia ini banyak daripada para ulama yang pakar dalam bidang fiqah dan usul fiqah khususnya Karena bidang jabatan mufti itu lebih merujuk kepada hukum hakam yang dibahaskan dan diperincikan di dalam hukum fiqah Walaupun tidak boleh lepas daripada Quran dan juga hadith sebagai rujukan utama Saya yakin ada orang yang lebih berkemampuan dan berkelayakan Tentunya mereka adalah orang-orang yang membidangi bidang fatwa Berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah Tentunya adalah ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada alimam abul hassan al-asyari Dan juga madhab syafi'i yang menjadi keutamaan di Malaysia ini menjadi landasan dalam fatwa Saya rasa di luar sana ada yang lebih berkebolehan dalam ilmunya Dalam pegangan kepada akidah syariahnya dan juga kepada fiqah syafi'inya Untuk lebih menjalankan tugasan ini lebih baik insyaallah Nabawi TV melaporkan Sub indo by broth3rmax